Siapa lause yang tidak dapat bonus adalah Brandon sama Jessica, jadi nilai kuisisnya tetap, kalau Brandon tetap 70, kalau Jessica tetap 80. Kenapa? Setelah lause safety check ternyata punya Jessica itu sama punya Brandon itu di jawaban yang bonus itu dia jawabnya benar, karena dia jawabnya benar jadinya tidak bonus. Tapi kalau yang lainnya jawabannya salah, jadi bonus, karena sudah dihitung benar kan, kemudian untuk menilai ulangan harian kedua juga ada bonus kan di kuisisnya, satu nomornya, itu juga sama, kalau yang semuanya itu jawabannya salah, jadinya sama lause safety langsung dikasih tambahan poin 4 kuisisnya. Tetapi untuk Jessica saja, Jessica saja itu benar, jadi tetap nilainya Jessica 80 gitu ya. Oke itu hanya informasi dari lause yang pertama, informasi kedua sekarang ya, informasi kedua untuk kelas 6 akan diadakan ujian praktek. Ya, informasi kedua dicatat boleh, akan diadakan ujian praktek hari Senin, dimulai hari Senin, tanggal 8 Maret. Jadi ujian praktek dimulai hari Senin, tanggal 8 Maret. Bagi yang tidak dinyalakan kameranya, lause safety anggap kalian hadir loh ya, jadi kalau ada lause tanya, lause apa informasinya? Berarti hadir loh ya, nah coba tanggal 8 Maret itu sudah mulai ujian praktek nak, lause safety aku enggak ada ujian nasional, tidak ada, tapi untuk ujian praktek tetap ada. Kemudian ada ujian sekolah juga, jadi ujian prakteknya dulu, ujian prakteknya itu mulai tanggal 8 ya, dimulai sudah tanggal 8. Apa aja pelajaran yang akan dipraktekkan mulai dari bahasa Indonesia ya, kemudian IPA, IPA bahasa Indonesia. Menari, musik, ketampilan, menggambar, kemudian ada Inggris, Mandarin, bahasa Jawa, jadi itu adalah mata pelajaran yang akan dijadikan ujian praktek. Apa aja, masih ingat? Bahasa Indonesia, agama, agama jangan lupa agama kan praktek ya. Agama, bahasa Indonesia, IPA, kemudian ada Mandarin, Tionghoa, PJOK, olahraga, olahraga itu juga praktek. Komputer, komputer, tari, musik, menggambar, tari, musik, menggambar, dan ketampilan. Wah ada banyak ya, ada 11 ujian praktek jadinya yang akan kita lakukan. Kemudian, apalagi law suset yang akan ada ujiannya, nah setelah itu, setelah ujian praktek akan ada ujian sekolah namanya. Ujian sekolah itu diadakannya, sebentar, setelah ujian praktek kalian akan menghadapi mid semester ya, ujian tengah semester UTS. Nah, kalau kelas 6 ujian UTS-nya bisa tidak sama dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelas 6 sendiri nanti ujiannya. Nah, ujian praktek ini nak, law suset dibahas ujian praktek dulu. Ujian praktek itu ada dua rencana. Jadinya rencana yang pertama adalah kalian datang ke sekolah. Ya, ujian praktek yang pertama itu kalian datang ke sekolah, itu law suset tidak tahu mas Jan. Ya, ini masih dirapatkan lagi karena kondisi kita sekarang masih seperti ini. Ini ujiannya di, apa namanya, di sekolah atau bisa live. Nah, tapi yang ngawasi beda-beda guru. Jadinya kalian ketika ujian praktek mungkin hanya dua anak ujian praktek. Nanti diawasi law suset ti, atau yang lainnya diawasi siapa gitu ya. Jadinya ujian praktek dua anak atau tiga anak. Jadi kalian live gini, law susah hanya menilai ujian praktekmu. Kalau misalkan ujian praktek agama gitu ya, itu nilainya ketika live. Jadi tidak bersamaan, hanya berapa anak, berapa anak gitu. Atau nanti kalian kalau datang ke sekolah itu akan dibicarakan lagi masih, didiskusikan terus sebab dari pemerintah itu usulnya sudah ada peraturannya datang ke sekolah. Tapi kan loset-loset yang di Rukun Harapan masih belum berani kan mendatangkan kalian. Jadinya nanti masih dicarikan solusi gitu. Setelah itu akan ada ujian, yang terakhir ya, ada ujian sekolah namanya. Ujian sekolah ini materinya mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Kayak ujian nasional lause, tidak, tidak seperti ujian nasional. Ujian sekolah ini, semoga saja, semoga saja soalnya yang bikin adalah lause-loset yang dari Rukun Harapan sendiri. Jadi tidak dari pemerintah kabupaten gitu. Jadi kalau ujiannya bukan dari pemerintah kabupaten, kalian bisa enak kan. Loset-loset bisa ngasih soal-soal yang sesuai dengan, oh kira-kira ini semua yang keluar gitu ya. Jadinya karena akan ada ujian sekolah, kemungkinan besar, kemungkinan besar, rencananya semua lause pengajar kelas 6, mulai dari minggu depan, mulai dari minggu depan kan sudah masuk bulan Maret ya. Mulai dari minggu depan, itu sudah akan berlatih soal-soal untuk ujian sekolah. Jadi kalian disiapkan. Kalau misalkan tidak punya printer, setidaknya kalian mencatat. Kalau misalkan punya printer, loset soalnya terlalu banyak, misalkan bahasa Indonesia soalnya kan banyak pasti ada soal cerita. Kalian screenshot atau kalian save soal-soalnya, kemudian kalian bisa print ketika selesai pembelajaran. Karena soalnya akan lebih banyak, loset mungkin akan mengirimkannya dalam bentuk file pdf, terus kita bahas bersama-sama. Loset kok mendadak sekali sih dibilanginya, sebab loset juga taunya baru kemarin, hari Jumat. Gitu, jadi semua loset itu pengajar kelas 6 itu tidak tahu awal mulanya. Kalau tahu kan sudah dibilangkan dari awal kan, nah berhubung ini taunya hari Jumat kemarin, dan pelaksanaannya ternyata bulan Maret, itu kan loset juga harus persiapan. Kalian juga harus persiapan. Jadi mulai minggu depan, nah itu loset safety dan loset-loset pengajar kelas 6, itu semuanya akan memberikan contoh-contoh soal latihan untuk ujian sekolah. Ya, kemudian untuk ujian praktek. Jadi mungkin yang paling awal dulu adalah ujian praktek. Kalian akan dilatih ujian praktek. Setelah ujian praktek selesai, setelah ujian praktek selesai, baru kalian akan berlatih ujian sekolah. Untuk materinya langsung diambil dari soal-soal itu. Takutnya apa? Takutnya yang membuat soal bukan loset, tapi dari pemerintah kabupaten. Pasti lulus loset safety, kemungkinan besar pasti lulus, tapi nilainya berapa? Gitu saja. Kalau kemarin dilihat dari ulangan harian, banyak yang nilainya, jencing masih nilainya 20, 30. Apakah mau kalau ujian sekolah nilainya 30, 40? Tidak mau kan, loset juga tidak mau. Makanya kita harus berusaha. Jadinya yang pertama, tetap jaga kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan. Walaupun ternyata kita memiliki dua ujian. Ujian praktek dan ujian sekolah. Tetap jaga kesehatan, tidak perlu stres. Ya, itu yang paling penting, tidak perlu stres, santai saja. Karena akhirnya juga pasti lulus, tapi harus tetap belajar. Tapi tetap harus belajar, ingin dapat nilai berapa. Lulus aku sudah puas dengan nilai 60. Kalau bisa dengan nilai 70, ditingkatkan. Ya, masih ada waktu. Jadi bulan Maret ini, jadi kalian itu Maret, April, Mei. Nah, Maret, April, Mei, Juni. Ini kemungkinan besar akan ada ujian. Jadi mulai dari ujian praktek, ujian mid semester. Ya, kemudian ujian akhir sekolah. Nah, ini ada tiga sudah ujiannya. Ya, paham dari sini? Sudah siap kan? Yang mau dihadapi itu ternyata aku mau lulus itu yang mau ujian ini, ini, ini. Gitu ya. Lulus, dan itu ujiannya akan diawasi oleh lima orang. Yang mungkin ada, bisa saja kalian datang ke sekolah, bisa saja kalian diawasi dari rumah. Ya, jadinya ada dua kemungkinan. Bayangkan kalau kalian datang ke sekolah ujian. Nah, itu yang paling buruk kan? Jadinya nanti kalian misalkan yang biasanya, aduh lulus, kalau ulangan harian saja, lihat buku. Kalau sudah di sekolah ujiannya, tidak bisa lihat buku. Jadi, sekarang disiapkan kalau ketika kalian ujian di sekolah, aku harus tidak pegang buku, tidak ada yang bantuin, tidak bisa tanya. Jadi, harus disiapkan. Kalau misalkan kalian tidak mengerti, tidak bisa, langsung tanya ke lause yang mengajar. Lause aku tidak paham, langsung tanya. Ya, bisa diskusi terus. Jadi, makanya tambahan pelajaran matematika itu, lause safety tetap akan seperti kemarin, diskusi lewat WA. Jadinya kalian tidak terbatas waktu 30 menit, sampai malam lause safety bersedia. Jadi, apa yang tidak mengerti, langsung tanya. Tidak mengerti, langsung tanya. Dari sini kelas 6, paham? Paham. Oke, coba ya, sekarang yang IPA dulu. Lause safety ingin berlatih. Jadi, soal-soal yang ada di buku paket, kita habiskan semua. Kalau di IPA, materi ujian prakteknya, nanti lause-lause mulai dari hari Senin itu akan memberikan. Jadi, kamu tulis di buku, atau di buku kosong, atau di buku agenda, kamu tulis materi ujian praktek. Dari nomor 1, agama. 2, bahasa Indonesia. 3, IPA. Kamu tulis ya, satu-satu materinya apa. Kalau yang IPA, materinya, lause safety memilih yang paling mudah dan yang sudah kalian pernah kerjakan. Ya, apa itu? Ada dua, yang pertama adalah rangkaian listrik. Sudah pernah, dong? Ya, sudah pernah ya? Coba dicatat, materi ujian praktek IPA adalah membuat rangkaian listrik seri. Membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Nanti kalian, lause safety kasih, apa namanya, lause kasih salah satu, itu kayak kocokan. Kalian itu menerima yang seri atau menerima yang paralel. Jadinya kalau kalian seri, yaudah, ngerangkai seri. Kalau menerima yang kocokan paralel, berarti kalian merangkai rangkaian listrik paralel. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang untuk IPA, materinya, ujian praktek adalah merangkai rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang lause safety mau tanya, rangkaian listriknya itu masih ada apa tidak di rumah? Nah, ada kan? Nah, udah langsung, tapi masih, tapi bisa-bisa langsung tempatnya, pinggul. Nanti disiapkan, ya. Hari Kamis kita berlatih lagi untuk ujian praktek. Sebab hari tanggal 8 itu, minggu depan ini sudah lalu safety share jadwalnya untuk ujian praktek itu apa saja. Gitu ya. Jadi kemungkinan satu hari kalian tidak usah ada pelajaran, ya satu hari itu ujian praktek saja. Gitu. Ya, jadi satu hari ujian praktek. Misalkan mata pelajarannya IPA sama Bahasa Indonesia, lause yaudah. Setelah selesai ujian praktek IPA, menuju ke ujian praktek Bahasa Indonesia. Gitu ya. Gitu, nak, mekanismenya ujian praktek. Sebab yang akan diujikan dalam ujian praktek kan banyak. Tadi kita hitung ada 11 mapel, ya. Dari sini. Sudah ditulis? Ujian praktek IPA adalah membuat rangkaian seri, membuat rangkaian paralel. Sudah, itu saja. Sudah, membuat rangkaian seri dan membuat rangkaian paralel. Sudah, besok, nah mulai besok, mulai nanti. Nah, alatnya rangkaian listrik seri dan paralel itu dicari, disiapkan. Hari Kamis, ketika pelajaran IPA, kita akan ujian, apa namanya, kita berlatih. Ya, kita berlatih membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke? Ya, jadinya kita bisa berlatih membuat rangkaian seri dan membuat rangkaian paralel. Hari Kamis dan hari Jumat, hari Sabtu bisa berlatih. Dimantapkan itunya. Ada soalnya lah, usaha untuk ujian praktek? Ada. Ya, soal ujian praktek itu ya berkisar tentang itu sudah rangkaian listrik itu tadi. Mulai dari kekurangannya, mulai dari kelemahannya. Masih ingat? Ya, nanti apa namanya, penjabarannya dikirimkan ke Google Classroom. Begitu saja. Sudah? Dari sini sudah jelas untuk ujian praktek. Jadinya nanti kalian, kalau ada pelajaran yang lain. Jadi yang lalu saya disebutkan tadi, pelajaran apa yang akan ujian praktek. Kamu tanyakan, lalu materi untuk ujian prakteknya bahasa Indonesia apa? Klausel materi ujian praktek untuk agama katolik apa? Untuk agama Islam apa? Gitu ya, ditanyakan ke lauselnya. Jangan sampai tidak tanya. Nanti tiba-tiba kita tidak tahu yang mau diujikan apa. Gitu ya. Nah, sekarang untuk ujian sekolah. Sekolah sekarang. Untuk ujian sekolah, kita buka semua di halaman 183. Lausel Septia akan membahas semua soal-soal yang ada di buku paket. Nah, ini Lausel Septia akan habiskan. Supaya kalian bisa mengerti. Kalau kalian nanti PR-nya juga. Jadi PR-nya kalian adalah mengerjakan semua soal-soal yang ada di buku paket ini. Sampai selesai. Supaya kalian paham materinya. Oke. Coba sekarang yang halaman 183. Silahkan dibaca Julian. Nomor satu. Nomor satu. Dampak terjadinya gerak rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Betul. Jadi nomor satu jawabannya A. Rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Kalau pergantian musim, perbedaan lamanya bagian bumi sama waktu malam lebih panjang itu adalah revolusi bumi. Nomor dua. Silahkan Felix. Bagian bumi. Bagian bumi yang ditunjuk anak panah mengalami. Mengalami siang. Mengalami siang. Mengalami siang. Mengalami siang. Benar. Berarti yang dibaliknya itu yang gelap adalah mengalami malam. Nomor tiga. Nomor tiga. Silahkan. Percepatan gravitasi dikutuk lebih besar daripada di sekitar katolistiwa akibat pengaruh. Akibat pengaruh apa, nak? Perbedaan waktu berbagai tempat di muka bumi. Nah, percepatan gravitasi dikutuk lebih besar daripada di sekitar katolistiwa akibatnya adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi, percepatan gravitasinya itu berbeda. Di kutub itu biasanya percepatan gravitasinya itu 10 atau 9,8 gitu. Jadi, daya tarik magnetnya itu lebih kuat. Karena kutub itu kan ada kutub magnet. Ya, jadi dia daya tariknya atau percepatan gravitasinya itu lebih kuat. dikutub. Kalau tidak, salah itu 9,8 kalau dikutub. Nomor empat sekarang. Silahkan Stephen Cain. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari selama setahun. Betul. Bumi mengelilingi matahari selama satu tahun. Langsung dikasih tanda ya. Itu kan juga jadi PR kemarin ya. Sekarang silahkan jencing. Nomor lima. Halaman 183 jencing. Sudut revolusi bumi adalah... Sudut revolusi bumi adalah berapa? Berapa nak? Kemarin sudah ada dibahas kan? Kemiringannya berapa? Yang di halaman 180 itu jencing ada. Yang di tabel... 23,5 derajat. Ya, 23,5 derajat. Sekarang nomor enam. Silahkan Ian. Berarti kan makanan berikut. Akibat dari revolusi bumi ditanyakan oleh nomor... Nomor berapa nak? Satu, dua, dan tiga. Satu. Dua, dan tiga. Akibat revolusi bumi. Pergantian piang dan malam. Revolusi bumi. Siang dan malam itu apakah revolusi bumi? Iya. Itu rotasi nak. Ya. Jadinya asganya siang dan malam itu rotasi. Jadi nomor satu itu rotasi. Gerak semu harian matahari itu juga rotasi. Kalau nomor tiga betul. Gerak semu tahunan matahari itu revolusi bumi ya Ian. Perubahan musim. Nah, perubahan musim itu juga termasuk revolusi. Pembelokan arah arus laut itu revolusi. Jadi jawabannya yang berapa? 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Ada enggak nak? Enggak. Enggak ada. Coba teman-teman yang mana berarti yang betul. Dua, tiga, empat. Kalau gerak semu harian itu jelas. Gerak semu harian matahari itu kan rotasi ya. Iya apa enggak? Iya kan? Gerak semu harian matahari. Matahari terbit dari barat dan tenggelam. Eh, matahari terbit dari timur. Tenggelamnya di barat. Itu kan rotasi bumi ya. Iya apa enggak? Coba. Iya kan? Dilihat. Terbit dari barat dan tenggelam. Marian itu masin. Iya. Jadi disitu jawaban benar nomor 3, 4, dan 5. Nomor 1 itu rotasi. Nomor 2 itu juga rotasi. Kamu langsung lingkari aja. Jawaban benar nomor 3, 4, dan 5. Nah, pergantian. Kalau lamanya, lamanya siang dan malam, nah itu pembelakan arah arus laut itu rotasi ya. Kembelakan arah arus laut itu rotasi. Berarti yang dia rotasi itu nomor 1, 2, dan 5. Rotasi nomor 1, 2, dan 5. Kamu tulis di bukunya. Rotasi 1, 2, dan 5. Kalau revolusi 3, dan 4. Mungkin itu soalnya yang salah. Bukan akibat revolusi bumi, tapi diganti akibat rotasi bumi. Kalau soalnya diganti akibat rotasi bumi, jadi jawabannya yang mana jencing? Oh, akibat dari rotasi. Nomor berapa? Nomor 6. Iya. Jadi nomor 6 itu kalau lamanya saya ditanya akibat rotasi bumi. Jadi jawabannya yang nomor berapa aja? Tadi kan sudah dibahas sama laus tena. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 5. Kalau akibat rotasi itu 1, 2, dan 5. Nah, ditulis akibat rotasi 1, 2, dan 5. Gitu ya. Sekarang, kalau akibat revolusi nomor 3 dan 4. Revolusi nomor 3 dan 4. Sekarang nomor 7. Silahkan, Brandon, dibaca. Pada tanggal 21 Juni, Australia mengalami... Ya, Australia mengalami apa? Sekarang kita cek. Australia itu bagian bumi utara atau bagian bumi selatan? Ya, selatan. Selatan. Iya. Australia terdapat di lintang berapa? Pucur. Dia termasuk lintang selatan, berarti bagian bumi selatan. Kamu tulis, Australia berarti bagian bumi selatan. Ya, kayak Indonesia ya. Bagian bumi selatan Indonesia. Tapi masih termasuk garis 1 lusiwa. Sekarang, jadi tanggal 21 Juni. Dia itu mengalami musim apa, Brandon? Panas. Panas. Mata. Boleh dilihat tabel? Panas itu, Tara. Kasatan itu, Tawannya. Gak tahu. Dilihat tabel, halaman 177. Dilihat tabel, halaman 177. Musim dingin. Musim dingin, ya. Lose, masuk ke musim dingin. Ya, sebab kalau 21 Juninya kita ambil ke musim bubur, itu terlalu pendek. Jadinya kita ambilnya di yang musim yang 21 Juni sampai 23 September. Ya, musim dingin. Sekarang nomor 8, silakan. Siapa ini? Ana. Ana nomor 8, silakan. Belanda. Oke, sekarang Belanda itu bagian bumi utara atau bagian bumi selatan? Kalau Belanda itu lintangnya lintang utara, berarti dia termasuk di bagian bumi utara. Kamu tulis di buku paket. Belanda sama dengan bagian bumi utara. Berarti ketika dia tanggal 23 Desember, dia memasuki apa nak? Mengalami? Musim dingin. Iya, musim dingin. Mengalami musim dingin. Jadi jawabannya yang betul yang mana? Ana. Yang benar yang mana? Mengalami musim dingin kata kita, betul sekali. Sekarang, jadi jawabannya yang benar yang mana? Siangnya panjang atau malamnya yang lebih panjang? Kalau musim dingin. Malamnya kok? Malamnya lebih panjang. Jadinya yang mana jawabannya? Periodis. Periodis yang lebih pendek. Kenapa lho sekok siangnya lebih pendek? Karena mataharinya tidak muncul. Karena biasanya kalau musim dingin tertutup salju. Jadi mataharinya itu bisa tidak muncul. Sekarang kalau nomor 9. Nomor 9, silahkan Aimee. Garis bujur 0 derajat terletak di kotak Greenwich Inggris. Betul sekali. Greenwich Inggris. Itu garis bujurnya 0 derajat. Kemudian nomor 10. Silahkan Nicodemus. Gencing. Dicek itu. Halaman 184. Langsung dikasih. Apa namanya? Dikasih tanda. Nicodemus. Nicodemus. Silahkan. Nomor 10. Silahkan Nicodemus. Nomor 10. Niko. Nicodemus. Silahkan nomor 10. Nicodemus tidak dengar langsung septika. Nggak dengar kan ya ini kira-kira. Nic. Davin. Silahkan nomor 10 Davin. Berikut yang tidak termasuk zona waktu di Indonesia adalah. Adalah yang mana? Waktu Indonesia. Selatan lagi. Paling. Paling. Waktu Indonesia bagian selatan itu tidak ada. Pertama Ramawi B. Nomor 1. Kristi. Silahkan. Nomor 11. Arah perputaran bumi. Dari barat ke-5. Betul. Dimulai dari barat ke-5. Kalau yang belum kerja, silahkan dibenerin. Nomor 12. Chelsea. Dibaca. Pergerakan matahari dari timur ke barat, sebali disebut. Pergerakan matahari disebut apa nak? Peristiwa gerak semuh harian matahari. Ditulis semuanya. Nomor 12 itu gerak semuh harian matahari. Jencing. Jangan hanya bengong saja. Ditulis. Punya jencing apa jawabannya? Nomor 12. Ramawi B. Ramawi B nomor 12. Gerak semuh harian matahari. Betul. Ya. Gerak semuh harian matahari. Nomor 13 silahkan, Clara. Clara. Dibaca nak. Kalau rotasi bumi ada. Kalau rotasi bumi adalah. Berapa, Clara? Clara? Berapa, Clara? Clara? Bernat, coba. Berapa kalah rotasi bumi? 365, satu per empat hari. Rotasi, ya. Itu resolusi. 23 jam 56 menit, 4 detik. Ya. Atau sama saja dengan berapa hari? Satu hari. Betul, Hugo. Sama dengan satu hari ya. Atau 24 jam. Nomor 14, silahkan, Hugo. Rok pembelakan arah angin dan pembelakan arus awet ini disebut. Disebut dengan ada di halaman 176, nak. Nomor 5, ada di halaman 176. Kembalakan arah angin dan pembelakan arus laut. Boleh dilihat, Hugo. Disebut? Apa, Hugo? Kembalakan arah angin dan pembelakan arus laut. Disebut? Kembalakan arah angin dan pembelakan arus laut. nomor lima paling bawah efek koriolis namanya efek koriolis boleh ditulis semuanya namanya efek koriolis efek koriolis efek koriolis halaman 176 dilihat tekan nomor 15 silahkan felix dibaca fungsi garis bujur adalah iya nak fungsi garis bujur adalah untuk untuk pembagian apa zona waktu pembagian untuk pembagian zona waktu pembagian zona waktu itu menggunakan garis bujur dari sini ada yang mau ditanyakan nah sekarang kita beralih ke pergerakan bulan jadi jadi bulan itu dibuka halaman 186 dibaca yang keras AIME silahkan dibaca halaman 186 dibaca yang keras AIME B pergerakan bulan silahkan dibaca revolusi bumi bergantian A yang B yang B yang B oh pergerakan bulan bulan merupakan satelit alami bumi bulan tidak memancarkan cahaya sendiri namun memandulkan cahaya matahari kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi sehingga perbukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama pergerakan bulan mengelilingi bumi menyebabkan bulan memiliki kenampakan berbeda sesuai kedudukannya terhadap matahari dan bumi kenampakan kenampakan bulan dapat berbentuk bulan mati atau bulan baru bulan sabit bulan separuh bulan cembung dan bulan berlama seperti pada gambar berikut oke terima kasih Aime jadi pergerakan bulan silahkan dicatat pergerakan bulan jadi pergerakan bulan ini yang pertama dia itu bisa rotasi jadi bulan itu berotasi berotasi dan berevolusi berevolusinya itu mengelilingi bumi berevolusi mengelilingi bumi lamanya lamanya sama lamanya sama dengan rotasi bumi berapa berarti bulannya berotasi dan berevolusi berevolusinya mengelilingi bumi ya lamanya lamanya sama sama lamanya sama lamanya sama dengan rotasi bumi ini 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 juga yang nomor dua itu lamanya sama dengan rotasi bumi ya jadi lamanya sama dengan rotasi bumi berapa jadi lamanya berapa berarti lamanya bulan berotasi dan berevolusi berarti lamanya berapa berapa itu marvel berapa berarti 24 jam iya 24 jam ya berarti lamanya sama-sama berapa 24 jam 24 jam atau 23 23 23 jam 56 56 menit berapa deket ini tadi 24 jam atau satu hari itu boleh 24 jam atau satu hari ini ini dia yang menyebabkan yang menyebabkan permukaan bulan yang nampak di bumi itu selalu sama akibat dari nomor dua akibat akibat nomor satu nomor satu dan nomor dua menyebabkan penampakan penampakan atau permukaan bumi permukaan bulan yang tampak di bumi selalu sama jadi yang nampak di bumi itu permukaannya bulan itu ya itu saja kita tidak pernah melihat permukaan yang di belakangnya di belakangnya bulan kan bulan bulat ya jadi yang belakang itu kita tidak pernah nampak jadi hanya nampak yang depannya saja itu pergeratan bulan yang kedua yang ketiga yang ketiga dia itu bersama-sama bumi bersama-sama bumi mengelilingi matahari itu adalah pergeratan bulan jadi bersama-sama bumi mengelilingi matahari ini yang menyebabkan terjadinya apa ini terjadinya pertama A ada fase fase bulan jadi memang permukaannya itu yang nampak di bumi sama tapi terlihat berbeda-beda ada bulan sabit ada bulan apa ada bulan separong ada bulan kurnama itu karenanya dia itu bersama-sama bumi mengelilingi matahari kemudian juga kalau dia searah garis lurus nanti bisa menyebabkan apa terjadinya gerhana bulan terjadi gerhana matahari gitu jadi ini fase-fase bulan ada lagi sudah dari sini faham nah fase-fase bulan ini nak kan ada bulan purnama ya ada bulan purnama ada bulan apa lagi ada bulan sabit ya ada bulan baru bulan separuh itu bisa dilihat di halaman 187 dan lain-lain di halaman 187 ada coba dilihat nah kalau dia ketika menghadapi bulan purnama nah dia menghadapi bulan purnama itu biasanya nanti terjadi pasang air laut jadi air lautnya meningkat terjadi pasang air laut itu itu adalah pergerakan bulan ps-nya adalah ini silahkan dicatat dikirimkan ke lause kemudian pr-nya untuk dikerjakan di rumah agak banyak ya tapi dibahas sama lause tapi dikirim di gc ya pr-nya dikerjakan dikirim di gc nah dikirim di google classroom halaman 191 romawi A dan B kita nanti belajar gerhana gerhana ya kemarin gerhana sudah dijelaskan singkat sama lause juga halaman 199 romawi A dan B sudah selesai itu saja ya jadi yang dikerjakan dikirim di gc halaman 191 romawi A dan B dan halaman 199 romawi A dan B oke nak sampai disini dulu pembelajarannya lahir sabtifotokan lahir sabtifotokan nanti yang belum selesai silakan disalin kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya kalau saya oke silakan lift dulu sampai ketemu lagi besok hari Senin kita belajar matematika matematikanya kita belajarnya langsung untuk ujian sekolah ya sebentar 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 foto DWA-nya agak kurang oh iya agak kurang sebentar sebentar tapi masih bisa dibaca betul sudah bisa ya oke sampai ketemu lagi hari Senin selamat beraktif kita selamat belajar selamat menikmati